Tiga capres adu janji soal ketahanan keluarga Anies janjikan cuti melahirkan 40 hari bagi suami. Sementara Prabowo menjanjikan makan siang gratis dan susu, lain lagi ganjar yang menjanjikan pentingnya telur ayam untuk ibu hamil. Tiga capres dalam Pilpres 2024 adu janji untuk meningkatkan ketahanan keluarga yang jadi fondasi kesejahteraan. Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan berjanji memberikan cuti 40 hari bagi suami yang istrinya melahirkan anak. Pada Oktober 2023, Anies menyampaikan akan memberikan cuti untuk suami yang menemani istri melahirkan. Memberikan perhatian penuh dan bantuan kepada ibu hamil, memastikan implementasi cuti hamil, dan melahirkan untuk ibu disertai dengan menghadirkan cuti bagi ayah. Lalu pada 18 Januari 2024, kami kutip dari CNN, Anies kembali menjanjikan cuti 40 hari bagi ayah. Cuti melahirkan untuk para suami itu biasanya hanya dua hari di berbagai tempat. Kami ingin mengubah itu 40 hari bagi suami. Namun demikian wacana memberikan 40 hari cuti untuk suami yang istrinya melahirkan telah masuk dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak sejak 2022 lalu. Pada pasal 6 disebutkan untuk menjamin pemenuhan hak ibu, suami, dan atau keluarga wajib mendampingi. Suami berhak mendapatkan hak cuti pendampingan melahirkan paling lama 40 hari atau keguguran paling lama 7 hari. Sementara itu untuk mencegah stunting, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berjanji akan memberi makan siang gratis dan susu bagi anak-anak. Prabowo menyebut dengan makanan bergizi dan susu anak Indonesia tumbuh cerdas dan kuat. Selain melanjutkan program-program yang berfihak kepada rakyat kecil, kami akan mulai segera dengan memberi makan siang bergizi dan minum susu bergizi kepada seluruh anak-anak Indonesia. Dari semua usia, dari dalam perut ibunya sampai lulus sekolah negeri pesantren swasta, itu akan kami beri makanan bergizi supaya anak-anak Indonesia tumbuh cerdas, pintar, kuat. Lain lagi janji calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Untuk cegah stunting, Ganjar ingatkan para ibu untuk konsumsi telur yang murah namun kaya protein. Sebenarnya kalau kita melihat, perlu, perlu, perlu banget. Sebenarnya banyak protein yang bisa kita dapatkan, salah satunya telur, itu paling gampang, paling murah. Satu telur harganya berapa? Sekitar Rp1.0004.000 Per kilo Rp2.0005.000 Kira-kira satu berapa kalau berjual eceran itu? Satu kilo itu 117 butir. Kira-kira Rp1.500.000an dari bakul. Yang lain sebenarnya ikan. Karena ikan, kita kan negara laut ya, ikannya itu cukup banyak. Makan ikan. Masing-masing paslon punya cara jitu untuk ketahanan keluarga Indonesia. Akhir pekan ini, debat cawapres kembali digelar salah satunya berkaitan dengan tema sumber daya manusia. Tim Liputan, Kompas TV. Anies Baswedan, janji beri cuti 40 hari bagi suami yang menemani istrinya melahirkan. Apakah janji ini bisa tepat sasaran untuk membangun ketahanan keluarga? Kita bahas bersama Bili David Nero Tumilena, Jurubicara Muda Timnas Amin. Ada Putri Komarudin, Jubir TKN Prabowo Gibran dan Rahma Yanti Bajaber, Jubir TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam Mas Bili, Mbak Putri, Mbak Rahma. Selamat malam Mbak Putri. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Saya ke Mas Bili dulu. Jadi pertimbangan beri 40 hari cuti untuk suami yang istrinya melahirkan itu apa? Dan apakah ini realistis? Baik. Keseriusan paslon Amin ditunjukkan dalam memperhatikan keluarga. Kalau kita berbicara tentang ibu dan anak, itu kan kita berbicara tentang keluarga. Perhatian tentang keluarga sendiri itu dituangkan dalam salah satu misi kami, misi ke-6. Bagaimana keluarga itu tidak hanya sejahtera, namun juga bahagia. Dan berbicara tentang isu hamilnya, kita berbicara dua hal, tentang ibu dan tentang anak. Tentang ibu, kenapa ini jadi penting? Yang pertama, 50% jumlah dari pemilih kita ataupun masyarakat di Indonesia, lebih dari 50% adalah perempuan. Dan perempuan sangat dekat dengan isu tentang ibu. Dan tentu kita perlu memperhatikan perhatian serius kepada ibu. Dan kedua, tentang anak. Seperti kita tahu, usia 0-8 itu merupakan usia emas anak, di mana masa kelahiran hingga dia mungkin sampai trimester pertama bulan dia dibesarkan juga merupakan hal yang penting jadi perhatian. Dan tentu ini merupakan hal yang mungkin. Yang pertama tentu tentang kepastian hukum. Tadi sempat disampaikan di slide awal bahwa mulai 2022 RUU tentang ketahanan keluarga sudah mulai dibahas. Dan tentu sebagai janji, Pak Solonahmin akan menuntaskan pembahasan hal tersebut dengan kepastian hukum dan juga dengan program kerja yang mendukung supaya nggak hanya cuti ayahnya diperpanjang, tapi juga cuti untuk ibunya juga diperpanjang. Ayah bisa sampai 40 hari dan ibu kita akan cek. Mungkin bisa sampai beberapa bulan dia mendapatkan cuti. Dan itu merupakan hal yang sangat mungkin. Dan itu biasa juga dilakukan di negara-negara maju. Dan Indonesia pun jika mau menuju ke arah ke sana juga sangat memungkinkan untuk menarapkan itu. Oke, kalau dari Mbak Putri, dari TKN, gimana nih soal konsep ketahanan keluarga? Tadi janji dari Timnas Amin apakah mungkin dilakukan? Perbandingannya kalau dari Prabowo seperti apa? Ya, pada dasarnya kan sebenarnya ide terkait dengan cuti suami ini kan bukanlah hal yang baru ya. Karena memang usulan cuti untuk 40 hari bagi suami yang istrinya melahirkan ini kan menjadi salah satu substansi dari RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang tadi sempat diangkat juga di Futesia Kompas. Dan ini telah menjadi RUU Usul Inisiatif DPR yang ditetapkannya pada rapat paripurna tanggal 30 Juni 2022 kemarin. Jadi kalau sudah menjadi rancangan undang-undang usul inisiatif DPR sudah pasti 9 fraksi yang ada. Itu terlibat termasuk fraksi yang mengusung paslon 02 dan juga 03. Jadi bukan hanya fraksi-fraksi yang mengusung paslon 01. Dan kemudian yang menjadi bottleneck dari pembahasan undang-undang ini kan sebenarnya ada perbedaan pandangan antar kementerian di pemerintahan sendiri. Jadi Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan ini mempunyai definisi yang berbeda terkait dengan lamanya cuti bagi sang suami ini. Jadi posisi teman-teman Komisi 8 yang membahas RUU KIA ini justru menunggu titik temu dari pemerintah supaya undang-undang ini bisa terus berjalan. Jadi mungkin yang harus kita sampaikan di sini adalah apapun perbedaan pandangan antara Kementerian Kesehatan dan juga Kemenaker yang kebetulan juga Menterinya ada di paslon 01 ini bisa segera diselesaikan supaya kita bisa punya landasan hukum yang kuat yang memang bisa benar-benar memberikan hak bagi cuti melahirkan untuk suami ataupun ayah. Dan ini kan sebenarnya sudah kita tunggu-tunggu juga ya peraturannya gitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat juga misalnya pasal-pasal dari sepakati ini kan sifatnya juga sangat positif gitu. Terkait dengan hak dari ibu, hak dari ayah gitu. Jadi ya kita sangat menunggu nanti pemerintah bisa menyelesaikan perbedaan pandangannya mereka ini. Oke kalau dari TPN untuk ketahanan keluarga dalam hal ini ibu, anak dan juga ayah peran ayah seperti apa kalau dari TPN? Kalau kita dari paslot 3 kita setuju dengan anjuran itu dan itu juga sudah digodok dari satu tahun yang lalu. Jadi menurut kami itu harus juga dijalankan dan nggak ada lagi perbedaan. Kita support 100% dan visi-visi Pak Ganjar juga jelas yang seribu hari anak ini untuk telur itu dan ikan itu bagus gitu. Dan menurut aku bukan hanya susu jadi semuanya itu bisa bersinergi gitu. Nah itu juga kalau diambil dari peran keluarga, ayah itu harus men-support ibunya. Jadi bukan hanya ibu yang bertanggung jawab untuk anaknya. Tapi juga ayah bisa mengambil peran untuk nggak ada lagi kalau semua itu harus ibu. Tapi juga ayah juga punya peran penting dalam menjaga anak gitu. Nah kalau dari RUKI tadi Mbak Putri sebelumnya bilang bahwa masih ada bottlenecking-nya di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Tenaga Kerja yang ada di paslot 01 sekarang. Gimana nih Mas Bili? Dan ini dikatakan bukan ide baru. Nah apa solusi lebih realnya kalau dari 01? Baik. Kalau kita berbicara konteks waktunya tentu kita tinggal punya beberapa bulan untuk menumbaskan pembahasan itu. Dengan proses dipotong, dengan proses pemilu tentunya merupakan waktu yang sangat pendek untuk merampungkan pembahasan rencangan undang-undang tersebut. Dan kita melihat justru kuncinya adalah di political will. Ketika para pemimpin punya ponsel yang sama terhadap isu ini, tentu juga kementerian terkait juga akan support. Dan tentu masukan-masukan termasukin di sampaikan Mbak Putri tadi, jika kita berbicara tentang konteks politiknya pasti akan kita teruskan ke partai koalisi kita. Tapi kita juga perlu mendengar juga bukan hanya dari sisi pemerintah, kita juga perlu mendengar masukan. Tadi misalkan diri saja dengan tenaga kerjaan, dengan private sector misalkan. Masukan-masukan seperti itu juga kita harus dengarkan. Kemudian juga masukan-masukan dari sektor ketiga, para pemerhati, kemudian lembaga instansi yang memiliki konsernya yang sama juga kita patut dengarkan. Jadi pembahasan baik itu pembahasan di legislasi atau pembahasan di tataran eksekutif tentu sangat-sangat mungkin bisa dilakukan meskipun waktunya sangat terbatas asalkan dengan political will yang kuat. Dan ketika kita melihat political will yang kuat di pemerintahan sekarang tentu itu akan bisa dirambungkan. Tapi ketika nanti ini belum sempat diselesaikan tentu kami dari pasmor amin berani menggaransi dan berani menjamin penuntasan pembahasan rancangan undang-undang ini akan segera dilakukan. Dan kemudian hal-hal yang tadi kita sampaikan apalagi sudah menjadi visi-visi tentu itu menjadi sebuah janji kepada publik agar bisa dilakukan dengan baik dan bisa menyasar semua sasaran. Termasuk ibu yang menjadi satu dari 28 simpul kesejahteraan dari visi dan misi amin. Nah langkah realnya kalau dari sisi TKN gimana Mbak Putri? Dengan tadi masih ada yang jadi hambatan tapi untuk political will star realnya itu apa yang bisa diterapkan? Karena ini kan multi sektor ada pihak swasta ada juga DPR pemerintah yang ada di sana itu seperti apa sih? Pada saat pembahasan panitia kerja ini kan sebenarnya teman-teman komisi 8 yang membahas itu juga sudah mengundang berbagai sektor ya dari mulai pengusaha, pemilik pabrik misalnya, terus teman-teman dunia akademisi. Dan mereka juga sudah menyerap seluruh aspirasi dan yang akhirnya diinkorporasikan ke dalam undang-undang ini. Jadi kan prosesnya sebenarnya sudah panjang tapi yang tadi saya bilang masih menjadi bottleneck itu adalah bagaimana Kemenaker ini masih memegang teguh apa terkait dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketanaga kerjaan. Dimana disitu cuti seorang ayah itu hanya dua hari sementara untuk perempuan itu hanya tiga bulan. Nah ini sebenarnya yang menjadi perbedaan yang sangat mendasar aktara apa yang telah disampaikan oleh Kemenkes yang merekomendasikan 6 bulan dan juga cuti 40 hari untuk sang ayah dan juga Kemenaker yang masih berpegang pada undang-undang yang lama. Jadi kalau dibilang soal political will ini kan sebenarnya Mas Bili tinggal ngobrol aja sama teman-teman di koalisi 01 gitu dimana Kemenaker kan juga adanya di situ. Kalau mau diselesaikan di masa sidang yang sekarang ini tentu tidak mungkin karena kan memang waktunya pendek setuju tadi yang Mas Bili bilang. Tapi kan kita masih menjabat sampai dengan akhir September, Oktober nanti baru dilantik DPR yang baru. Jadi kalau memang political will itu ada dan emang ini menjadi bagian dari visi-misi ketiga paslon terkait dengan RUKIA ini ya saya rasa sebenarnya sudah tinggal dilanjutkan saja gitu. Tentuh prosesnya berjalan sudah dari tahun 2022 gitu jadi sudah cukup lama dan kalau misalnya memang ada masukan lain dari dunia usaha sesuai perkembangan pemulihan ekonomi sekarang. Sebagai konflik yang telah terjadi ya itu saya rasa nanti akan sambil berjalan. Tapi political will tadi ya sebenarnya ada di tempatnya Mas Bili ya yang harus kita tekankan sekarang. Ini menarik sebelum saya ke Mas Bili saya ke Mbak Ahmadilu. Gimana sih kalau dari pandangannya TPN soal political will agar goal apa yang ada di RUKIA ini agar bisa diimplementasikan? Kalau menurut saya ya itu balik lagi sama Kak Putri yang tadi itu tinggalkan dari paslon 1 aja nih bagaimana. Itu kan karena political willnya itu sudah di tangan Bapak dan tadi aku dengar dari Kak Putri juga. Ini sudah banyak prosesnya gitu dan sudah melibatkan banyak pihak dan memang swasta itu yang harus juga kita dengar ya. Karena kan yang paling banyak mengambil sektor itu swasta gitu untuk tenaga kerja ini. Jadi kalau menurut aku sudah sangat bagus sih ya sudah banyak dan tinggal. Udah karena kita masih ada berapa bulan lagi sampai September menurut aku sudah benar. Dan kata Kak Putri tadi untuk langsung aja paslon 1 gimana. Oke saya balik lagi ke Mas Bili kalau gitu. Silahkan Mas Bili. Gimana dong karena koalisinya itu ada juga di 01. Baik. Menakernya di situ gimana? Baik. Kan kalau kita berbicara kembali ke awal tadi. Kalau kita berbicara tentang konteks janji. Tentukan itu nanti yang akan kita kerjakan selama 5 tahun setelah terpilih. Dan ketika kita geser ke konteks yang sekarang tentu tadi segala macam proses sempat kita bahas. Tentu sebagai isu akan kita tekankan ke Kementerian Keteraan Gak Kerjaan yang mungkin dianggap sebagai bottleneck. Tapi juga kembali setelah itu kan konstelasinya kita harus masuk lagi ke proses legislasi pembahasan di Dewan. Dan itu perlu memerlukan waktu lagi selama ada kolaborasi antar keduanya. Dan tentu bukan hanya dari kami, tentu juga dari partai koalisi yang ada di Dewan. Ataupun juga yang tertinggi dari Presiden juga perlu harus memperkuat. Kembali tetap masukannya dari kami, niatnya dari kami, percepatannya dari Kementerian Keteraan Gak Kerjaan. Tapi nanti juga yang penentuan itu adalah kita perlu melihat konstelasi yang lebih luas. Oke. Nah kalau dari Mbak Putri, sebenarnya konsep ketahanan keluarga kalau dari sisi Pak Prabowo itu seperti apa yang akan jadi prioritas? Ya. Seperti yang sudah sering kali disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran kan memang konsep ketahanan keluarga kita dimulai dari peningkatan gizi. Makanya kita punya makan siang untuk ibu hamil dan anak-anak usia gini sampai dengan anak sekolah dan pesantren. Yang memang targetnya untuk sampai dengan 82,9 juta orang sampai dengan tahun 2021 nanti. Jadi dari mulai hamil sampai baik balita sampai dengan usia sekolah nanti kita akan menjamin gizi mereka. Dan tentu sebenarnya perbaikan gizi ibu hamil dan juga anak-anak ini menjadi sangat penting karena prevalensi stunting kita yang masih sangat tinggi. Angka kematian ibu yang masih sangat tinggi juga dan juga angka kematian anak. Makanya daripada program ini sebenarnya yang kita akan fokuskan adalah provinsi-provinsi yang sekarang masih dalam rentang angka kemiskinan yang tinggi dan juga angka stunting yang tinggi. Salah satu provinsinya tentu Papua dan Papua Barat misalnya dan juga Jawa Tengah sebenarnya yang sekarang masih menjadi daerah kantong kemiskinan. Kita akan menyasar daerah-daerah yang stuntingnya masih tinggi misalnya seperti NTT dan juga Sulawesi Barat. Maka dari itu konsep ketahanan keluarga yang kami usung ini tentunya dimulainya dari gizi supaya anak-anak Indonesia itu punya akses ataupun kemampuan kapasitas yang sama. Ketika mereka nanti tumbuh besar sehingga mereka tidak lagi terhambat karena permasalahan gizi, permasalahan stunting dan nanti bisa meraih cita-citanya baik itu anak di perkotaan ataupun di pedesaan. Kalau dari TPN untuk cegah stunting ini apa jurus gitunya dengan telur salah satunya tapi apa bagaimana untuk memandang ini secara holistik Mbak Rama? Kalau kita sudah jelas visi-visi Pak Ganjar itu kita akan mesejahterakan keluarga karena stunting itu gak cukup hanya untuk pada saat dia melahirkan atau pada saat hamil. Karena perbaikan gizi itu pada saat kita masih sekolah aja itu tuh harus gitu loh harus pintar. Jadi bukan pada saat hamil aja ibunya harus dikasih nutrisi, vitamin, segala macam. Jadi sebelum dia menikah aja itu sebenarnya udah harus. Kalau aku titik mulai saya pribadi mungkin lebih ke lapangan kerja ya karena lapangan kerja kalau orang itu layak bekerja terus juga dapat income yang bagus pasti otomatis keluarganya juga baik gitu loh. Nah jadi dari situ kita bisa beli vitamin, bisa makan yang sehat. Jadi menurut aku gak perlu juga rakyat Indonesia dikasih mental yang harus apa-apa gratis gitu. Jadi kita sudah aja gitu maksudnya kita kasih lapangan kerja yang baik keluarga itu nanti juga akan memberikan yang terbaik pasti untuk keluarganya gitu. Menurut aku seperti itu ya. Dan sebagai istri dan ibu saya titip aja ke masing-masing paslon 1, 2, 3 ketahanan keluarga ini kan holistik. Dari mulai hulu ke hilir tidak hanya bicara gizi, tidak hanya bicara soal parsial cuti tapi bagaimana juga ini bisa disampaikan agar dari mulai membangun keluarga sampai nantinya mendidik anak bisa dijamin oleh negara difasilitasi dengan juga political will dan aturan atau regulasi yang mumpuni. Itu ya tolong dititip masing-masing paslon 01, 02, 03 Mas Bili, Mas Putri dan juga Mbak Rahma. Terima kasih banyak atas diskusinya Mas Bili, David, Nero, Tumilena, Jurubicara Muda, Timnas Amin. Terima kasih Mbak Putri Komarudin, Jubir TKN dan Mbak Rahma Yanti, Mbak Jeber, Jubir TPN. Terima kasih, selamat malam.